Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat Viroloda Kembali kali ini Mahapedia Podcast hadir memberikan informasi berkaitan dengan aktivitas kampus Universitas Viroloda Baik bidang kemahasiswaan terus kemudian aktivitas di program studi dan lain sebagainya Nah kali ini kita akan mencoba mencari tahu informasi berkaitan dengan program studi yang ada di Universitas Viroloda Program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Viroloda Langsung saja kita panggil Bapak Ketua Program studi dari agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Viroloda Bapak Faisal Al-Assad SPMSI Selamat siang Pak Faisal Alhamdulillah ya Pak siang ini kita bisa bertemu di Mahapedia Podcast Kita coba cari tahu nih informasi berkaitan dengan program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Viroloda Nah sebelumnya gimana nih kabar Pak Faisal hari ini Alhamdulillah sehat Pak Faisal Alhamdulillah Alhamdulillah Sobat Viroloda semua mungkin kita semua penasaran nih Pak sama Pak Kapro di agroteknologi Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak unduk Sobat Viroloda semua Baik terima kasih Pak Tapan Sobat Viroloda perkenalkan nama saya Faisal Al-Assad Saat ini saya diamanahi di program studi Tepatnya di Ketua Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Viroloda Berarti kalau Pak Faisal sendiri asal dari mana Pak? Asli dari Cirebon Pak Oh Cirebon Cirebon Sekarang tinggal Tinggal di Alhamdulillah sekarang di Indramayu Oh di Indramayu Berarti Pak Faisal domisili sekarang di Indramayu Sekarang di Indramayu Nah Pak kebetulan memang saat ini Universitas Viroloda kan sedang membuka pendatang mahasiswa baru ya Pak Untuk tahun akademik 2022-2023 Dan kita pengen coba cari tahu nih Pak informasi-informasi Berkaitan dengan Program Studi Agroteknologi Nah kalau untuk Program Studi Agroteknologi sendiri Pak Sudah berapa lama sih Pak ada di Universitas Viroloda? Ya sebetulnya kalau ditanya Sudah berapa lama Program Studi Agroteknologi ini Bisa dikatakan sebagai salah satu jurusan Atau Program Studi yang paling mudah gitu ya di Universitas Viroloda Tepatnya pada tahun 2016 sebetulnya Program Studi Agroteknologi ini Mendapat izin penyelenggaraan gitu ya Baru di tahun setelahnya Di tahun 2017 Program Studi Agroteknologi Membuka pendatangan mahasiswa baru Nah oleh karena itu Ya tadi Prodi ini tuh sebetulnya Prodi yang masih baru gitu di Universitas Viroloda Tapi Alhamdulillah Pak Topan gitu ya Dengan masih mudanya Program Studi ini Sudah banyak capaian gitu ya Capaian di Program Studi Agroteknologi gitu ya Yang Alhamdulillah Kemarin pada tahun 2020 Kami sudah mendapat akreditasi Yaitu akreditasi baik gitu ya Oleh karena itu Kepada Sobat Agro Viroloda Mari gitu ya Berkuliah ataupun memilih jurusan Agroteknologi Salah satunya gitu ya Berarti memang Kemarin ya Tahun 2020 Kita sudah mendapatkan akreditasi baik ya Pak Untuk Program Studi Agroteknologi ya Ya Akreditasi Agroteknologi 2021 Oh 2021 keluar SK nya ya Pak kemarin Jadi Sobat Viroloda Sekarang Program Studi Agroteknologi Sudah terakreditasi baik ya Pak Dan tinggal Apa namanya Sekarang Sobat Viroloda Bisa memilih Untuk bisa masuk Di Program Studi Agroteknologi Nah Pak Ini berkaitan dengan Mahasiswa ya Pak Calon mahasiswa nih Pak Apakah memang di Program Studi Agroteknologi itu Mengharuskan semua Mahasiswanya itu lulusan eksak Pak Sebetulnya tidak juga Sebetulnya untuk agroteknologi Karena di dalam Program Studi Agroteknologi itu Tidak hanya ditempuh pada mahasiswa lulusan eksak SMA Misalkan itu Program Sekolah SMK MAN gitu ya Dan juga PONPES dan Sekolah Tinggi Seterajat lainnya pun juga Insya Allah bisa bergabung di Program Studi Agroteknologi Jadi tidak mesti hanya untuk Teman-teman Siswa di eksak saja Sosial Bahasa pun Insya Allah masih bisa Bisa bergabung di Program Studi Agroteknologi Jadi memang Kesempatan terbuka lebar ya Pak Sangat terbuka lebar Untuk adik-adik semua Sobat Viroloda Baik lulusan SMA Sosial Terus kemudian SMK Dan EMA Berkesempatan untuk bisa daftar di Program Studi Agroteknologi Jadi Apa namanya Bisa lah Semuanya bisa mendaftar Dan bisa diberi kesempatan Dan Insya Allah bisa bersama-sama lulus ya Di Program Studi Agroteknologi Ya betul Nah Pak Perkaitan dengan mata kuliah Yang dipelajari sendiri Pak Karena memang Ini kan pastinya ketika Adik-adik semua sebelum masuk Pasti Ada gambaran Atau bayangan-bayangan gitu Jadi Mungkin bisa sedikit dijelaskan Apa saja sih Pak Mata kuliah yang dipelajari Di Program Studi Agroteknologi Mata kuliah yang ditawarkan Di Program Studi Agroteknologi Sebetulnya Mengacu pada Profil lulusan Yang nanti Diciptakan oleh Program Studi Dihasilkan oleh Program Studi Agroteknologi Dimana Profil lulusan kita Di Program Studi Agroteknologi itu Insya Allah Dibekali gitu ya Untuk menjadi Lulusan seorang penditi Pendidik Peneliti di berbagai instansi Pemerintah Peneliti di berbagai Perusahaan swasta BUMN dan lain sebagainya Ataupun juga pendidik Di sekolah Menengah kejuruan Misalkan Atau lulusan kita nanti Bisa sebagai Bekal untuk nanti Bisa dilanjutkan ke Perguruan tinggi Yang lebih tinggi lagi Yaitu Pasca Sarjana Misalkannya Untuk menghasilkan Lulusannya nanti Insya Allah siap untuk Mendidik Sebagai dosen Jadi itu yang pertama Lulusan Sebagai peneliti Pendidik Dan juga Lulusan Program Agroteknologi Juga di Insya Allah Menciptakan gitu ya Menciptakan lulusan yang Seorang Entrepreneur Seorang pengusaha Khususnya pengusaha di Bidang pertanian Pengusaha Dan juga ada Profil lulusan Agroteknologi itu Sebagai komunikator Fasilitator Konsultan Penyuluh pertanian Dan sebagainya Dan yang terakhir Itu sebagai Manager Manager di berbagai Perusahaan Insya Allah Itu beberapa Profil lulusan Yang disiapkan Di Program Studi Agroteknologi Oleh karena itu pun Juga sebetulnya Untuk Mata kuliah Yang diajarkan Juga mengacu ke situ Pertama Diajarkan Terseputar Dasar-dasarnya dulu Pak Taukan tadi Mengingat banyak sekali Misalkan Background Sobat Yang berbagai Jurusan Di semester awal Pasti Insya Allah Dikenalkan Seputaran Mengantar pertanian Dasar-dasar agronomi Biologi Kimia Dan baru nanti Semester-semester berikutnya Diarahkan Untuk kita tadi Menjadi seorang Pengusaha Peneliti Pendidik Komunikator Dan juga Manager Cukup Cukup Banyak sekali Ternyata Bisa prospek Lulusan Agroteknologi Khususnya Agroteknologi Di Fakultas Pertanian Universitas Viralodera Agar memang Oh saya yakin Untuk daftar di Agrotek Unwir Karena Apa gitu Pak Semoga bisa disampaikan Baik terima kasih Mungkin setiap jurusan Atau fakultas Di lingkungan Universitas Viralodera Sudah menyampaikan Keunikan Keunikan Program studinya Masing-masing Nah Pada agroteknologi Sebetulnya Keunikannya Salah satunya Adalah Di program studi ini Kita Diajak untuk Membangun Sektor pertanian Karena di Agroteknologi Merupakan Jurusan Atau program studi Yang di dalamnya itu Tergabung Lima Peleburan Program studi Sebelumnya Pak Di situ ada Agronomi Ada hordikultura Pemulihan tanaman Ilmu tanah Dan juga Hama penyakit tanaman Di situ Yang Dergabung Dinamakan Agroteknologi Nah oleh karena itu Sebetulnya Karena ini bahasanya Sektor pertanian Hulu Berbudidaya teknologi Inovasi Pertanian Oleh karena itu Kita Ketahui bersama Bahwa sektor pertanian itu Sampai kapanpun Insya Allah Diperlukan Betul Pak Manusia Memerlukan konsumsi Bahan pangannya Pangan Serelia Sayur sayuran Komoditas pangan Oleh karena itu Sampai kapanpun Insya Allah Sektor pertanian Dan agroteknologi Selalu dicari Seperti itu Jadi Semua Harus Mendukung nih Program Pemerintah Khususnya Ini bukan hanya Program pemerintah Tapi memang Semua manusia itu Berkebutuhan Untuk Mengkonsumsi Bahan pangan Terus kemudian Sayur mayur Dan lain sebagainya Dan itu memang Di program studi agroteknologi Itu ada Diajarkan ya Pak Khususnya Tadi ada Peleburan 5 Program studi Di situ Dan ini Dikombin menjadi Satu yang sangat luar biasa Dalam program studi agroteknologi Pak Berbicara Program studi agroteknologi Memang Kita bisa dibilang Program studi paling baru Tetapi Kita melihat juga Ada prestasi-prestasi ya Pak Dari program studi agroteknologi Mungkin bisa disampaikan juga Pak Prestasi program studi Ataupun dosen Ataupun memang Mahasiswa dari Program studi agroteknologi Fakulasi pertanian Universitas Terloda sendiri Ya baik Untuk Prestasi Program studi agroteknologi Yang Merupakan Salah satu jurusan Paling muda Di UNBIR ini Banyak sekali Capaian-capaian Yang diraih Pertama dari Tataran mahasiswanya Alhamdulillah Mahasiswa kami Di program studi agroteknologi Di tahun 2019 Memenangkan Juara ketiga Lomba TTG Kabupaten Indramanyu Lomba teknologi Tepat guna Kita Alhamdulillah Meraih juara ketiga Dan di tahun 2021 kemarin Mahasiswa kami Juga Alhamdulillah Menerima Atau sebagai Mahasiswa Berprestasi Di tahun 2021 Yaitu Risma Yang sekarang Semester 6 Dan Banyak sekali Event-event yang Kita lalui Atau perlombaan-perlombaan Yang kita terus Sonding ke mahasiswa Untuk aktif Dan dari segi Dosennya pun juga Alhamdulillah Di program studi Agroteknologi Yang tadi dikatakan Ada berbagai jurusan Di dalamnya itu Di prodi kami Sudah memiliki Spesifikasinya itu Ada yang konsen Dengan hama penyakitnya Ada pemulihan Tanamannya Ada di agronominya Hortikulturnya Sudah lengkap Insya Allah Nah itu dari segi Dosennya Dan Alhamdulillah Sampai saat ini pun Juga dosen Di program studi Agroteknologi Tahun ini Menerima Hibah penelitian Dari Dikdi PDP Peneliti dosen Pemula Dan tahun sebelumnya Pun juga Kami menerima Dana hibah Dari eksternal juga Dan internal pun Juga kami Alhamdulillah Sering mendapatkan Hibah internal Seperti itu Dan dari sektor publikasi Alhamdulillah Jurnal kami Di program studi agroteknologi Yaitu Agro Geralodra Dengan editor Ketua editornya Bufina Sudah terakreditasi Sinta 5 Alhamdulillah Jadi banyak sekali Alhamdulillah Capaian-capaian Yang sudah Dilalui Di program studi agroteknologi Dicapai Dan ini harapannya Kedepan Terus berusaha Untuk ditingkatkan lagi Dari segi Prestasi Dan lain sebagainya Sangat lengkap sekali Apa Pencapaian-pencapaian Dari mahasiswa Terus kemudian dosen Kemudian Apa namanya Taji Ada yang publikasi ilmiah juga Yang dilakukan oleh dosen-dosen Tadi sudah disampaikan oleh Pak Keprodi Jadi Sobat Piroloda Semua Ketika Pada saat Di SMA SMK Ataupun MA Memiliki prestasi Ketika masuk agroteknologi Universitas Piroloda Bisa dilanjutkan Jadi Baik Prestasi SOSKIL Kemudian Prestasi lain Ataupun memang Yang berkaitan dengan Pembelajaran Atau ekstra kulikuler Itu juga bisa Dilanjutkan Dengan Bapak Ibu dosen Terus kemudian Rekan-rekan Senior mahasiswa Di Fakultas Pertanian Program Sedi agroteknologi Nah Pak Ini kan Kita sudah masuk ke Wilayah Apa namanya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ini kan adik-adik semua Pasti Pertanya-tanya Ketika kuliah itu Pembelajarannya Seperti apa sih Pak Apakah semua Di dalam kelas Atau memang ada Aktivitas lain Khususnya di Program Sedi agroteknologi Jadi untuk Kurikulum MBKM Atau kurikulum Merdeka Belajar ini Sebetulnya Tadi betul Disampaikan Pak Topan Jadi perkuliahan itu Terdiri dari Berbagai Dimensi Kalau menurut saya Yang pertama itu Di semester awal Satu sampai empat Kita fokus Di keprodian Di fokusan Satu semester Empat Di fokus keprodian Kita Kaji keilmuan Terkait dengan keprodian Baru semester lima itu Kita keluar prodi Keluar jurusan Keluar jurusan Dan oleh karena itu Di program studi kami Sudah menyiapkan Berbagai langkah Upaya Untuk mendukung Merdeka Belajar Semester lima Enam Dan sebagainya Dengan cara Melakukan berbagai Kerjasama Kerjasama Di antaranya Bekerjasama dengan IPB University Melalui Tani Center Kita alhamdulillah Bisa mengikuti Kegiatan Tani Center Tersebut Dan bahkan Bisa dijadikan Penelitian Kita Oleh Mahasiswa agroteknologi Itu yang pertama Terus Juga dari Berbagai kampus Juga pernah Kita adakan kerjasama Seperti kampus UNB Bersama CSR Politama Kita melakukan MOU Melalui fakultas pertanian Seperti Tridharma pendidikan Oleh karena itu Insya Allah Untuk MBKM Di semester Lima Enam Tujuh Dan nanti Lapan kembali ke kampus Diharapkan Program studi Agroteknologi Bisa menghasilkan Lulusan yang tadi Profilnya Pendidik Peneliti Komunikator Terus Manager Dan juga Pengusaha Tentunya Seperti itu Nah Pak Ini kan agroteknologi Topan sering mendengar Bahwa memang Dalam agroteknologi Juga sering ada Kayak modelnya Misalkan suatu buah ini Normalnya begini Terus kemudian Lewat Mahasiswa-mahasiswa Agrotek Di Apa namanya Diperbaiki Atau memang Di Rubah gitu Pak Prosesnya Jadi Menjadi lebih subur Dan lain sebagainya Mungkin Pak Karena ketidaktahuan Topan mungkin Bisa disampaikan Di agrotek Unwir Ada tidak program Seperti itu Pak Ya baik Terkait dengan Teknologi Mungkin teknologi Inovasi berbudidaya Di agroteknologi Dibekali seperti itu Oleh karena itu Sebetulnya Di semester awal Sampai akhir pun juga Jangan takut Ini calon Mahasiswa baru Untuk masuk ke program Studi agroteknologi Karena di awal-awal Kita pertama-tama Dikenalkan dulu Mata kuliah dasar Ada mata kuliah Universitas disitu Ada mata kuliah Dasar pertanian disitu Dasar-dasar agronomi Dasar-dasar perlindungan tanaman Dan nanti ke depannya Setelah kita mengambil Berbagai mata kuliah Itu harapannya bisa Menjawab tadi Tantangan-tantangan Seputaran problematika Di lapangan Di petani kita Khususnya ya Seputaran budidaya Insya Allah Bisa dijawab Melalui program Studi agroteknologi Itu Pak Jadi Ini semua Dibekali ya Pak Untuk mahasiswa Agrotek Pakulas Pertanian Universitas Firauda Dari semester awal Sampai semester akhir Memang Nanti agar memang Lulusan kita ini Bisa menjawab Tantangan yang memang Hadir di lingkungan Masyarakat Seperti itu Nah Pak Awal memang Sudah disinggung ya Oleh Pak Kaprodip Pak Faisal ini Berkaitan dengan Alumni Nah apakah memang Selain apa yang disebutkan Pasti awal Berkaitan dengan Alumni Di Agrotek Sendiri Ada tidak Pak Untuk prospek Kerja lain Untuk alumni Alumni Dari lulusan Agroteknologi Ya Kalau untuk alumni Tadi sebetulnya Untuk alumni Agroteknologi Insya Allah Bisa bebas Kemana pun Dari segi Mencari Lapangan Pekerjaan Karena Basic Kita pun juga Menciptakan alumni Itu yang Bukan hanya Sebatas Untuk Sebagai pekerja Atau bisa juga Pengusaha Bisa juga Manager Bisa juga Peneliti Penelitik Tadi Oleh karena itu Insya Allah Lulusan di Agroteknologi Itu Dibekali Sedemikian rupa Untuk menghasilkan Lulusan Lulusan Yang Siap Untuk diterima Di dunia Kerja Dan kalau ditanya Sebetulnya Belum ada Tahun ini Lulusan Agroteknologi Insya Allah Tahun ini Pak Taufan Tahun ini Jadi Per tahun ini Insya Allah September Akan ada Lulusan pertama Dari program Studi Agroteknologi Jadi memang Saat ini Program Studi Agroteknologi Akan Pertama kali Meluluskan Dan Mudah-mudahan Memang Lulusan dari program Studi Agroteknologi Juga bisa Diterima di Masyarakat Dengan kemampuan-kemampuan Yang luar biasa Sudah dibekali oleh Bapak Ibu dosen Di Prodi Agroteknologi Nah Pak Terakhir nih Pak Sebagai penutup Berkaitan dengan Program Studi Agroteknologi Mungkin Bapak bisa Menyampaikan Atau mengajak Ke Sobat Viralodera Semua Agar memang Ini yakin nih Tata di Unwir Program Studinya Agroteknologi Bisa disampaikan Untuk Dari Bapak sendiri Sebagai Ketua Program Studi Untuk Sobat Viralodera Semua Ya baik Kepada Sobat Viralodera Yang Sampai saat ini Masih belum menentukan Kampus tujuannya Perguruan tinggi Tujuannya Mari Daftar di Unwirbay Di Universitas Viralodera Apalagi di Yang domisila Indramayu Mari Untuk berkuliah Di Universitas Viralodera Khususnya di Program Studi Agroteknologi Program Studi Agroteknologi Yang merupakan Program Studi Yang menurut saya itu Mengasihkan Kegiatan aktivitasnya Bukan hanya di Dalam Ruangan Tapi ada di Kebun Percobaan Di Laboratorium Perkuliahan Di Dalam Kelas Bahkan Kunjungan-kunjungan Berbagai Balai Berbagai Balai Instansi Pertanian Oleh karena itu Insya Allah menarik Apalagi ini Bahasanya Seputaran Teknologi Berbudidaya Berbudidaya Untuk menghasilkan Suatu produk Produk yang baik Dari segi Varietas Ketahanan penyakit Dan juga Produksi tentunya Oleh karena itu Kepada Sobat Pilaudra Mari bergabung Di Agroteknologi Ya Sobat Pilaudra Semua Tadi Pak Faisal Pak Kaprodi Agroteknologi Setelah menyampaikan Bahwa memang Banyak kesempatan Terbuka Untuk Sobat Pilaudra Semua Baik lulusan SMA IPIPS Kemudian lulusan SMK Apapun jurusannya Dan lulusan MA Bisa bergabung Di program Subdi Agroteknologi Pakulis Pertanian Universitas Pilaudra Jadi Anda semua bisa mendaftar Saat ini Pendaftaran Masih Sobar Universitas Pilaudra Kami buka Untuk Gelombang 3 Mulai Juni Sampai Agustus Tahun 2022 Bisa daftarkan langsung Di Sekretariat Pendaftaran Pendirian Masih Sobar Universitas Pilaudra Di Gedung Rektorat Lontai 1 Universitas Pilaudra Ataupun bisa Secara online Pak Di rumah saja Daftarnya Bisa di www.pmb.unier.ac.id Buruan tentukan Pilihan karena kesempatan Terbatas ya Pak Di program Subdi Agroteknologi Jangan sampai Sobat Pilaudra Semuanya sel Ketika belum menentukan Pilihan untuk memilih Program Subdi Agroteknologi Terima kasih Pak Faisal Sebelumnya Sama-sama Pak Tepang Kedepan kita bisa bertemu lagi Untuk membahas Informasi-informasi lain Di program Subdi Agroteknologi Di Mahapedia Podcast Tetap pantengin terus Sobat Pilaudra Untuk Youtube ofisial Universitas Pilaudra Indramayu Mahapedia Podcast Dan jangan lupa Untuk Sobat Pilaudra semua Mendaftar kuliah Ning Unwirpay Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!